Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita sedikit bincang-bincang ya teman-teman tentang bagaimana sih sebuah koleksi itu bisa sampai ke tangan pemustaka semuanya Mungkin selama ini adek-adek tahunya sebuah pustaka sudah bisa langsung ada di rak, di layanan, kemudian dibinjam atau dibinjam Nah kali ini kita akan sedikit berbagi tentang proses mulai dari mana sih koleksi itu diperoleh kemudian nanti bagaimana kita memprosesnya sampai kerap Begitu adek-adek Ya kali ini saya Ida Nurka Inggrana di Perpustakaan Mencunai Kali Jerge saya sebagai koordinator bidang layanan teknis Ya di Perpustakaan Mencunai Kali Jerge itu ada tiga koordinator bidang Jadi ada koordinator bidang layanan yang Bu Asuti ya biasanya adek-adek ya Yang biasanya itu Bu Asuti itu di koordinator bidang layanan umum ya Jadi yang untuk peminjaman pengembalian kemudian teman-temannya sekarang bebas pustaka kemudian harus akses itu semuanya di bidang layanan Kemudian ada bidang TI itu Pak Bambang yang minggu kemarin ya Ya minggu kemarin itu sudah juga layanan IG Live ya perform IG Live untuk bidang TI yang kemarin Dan kali ini kami dari bidang layanan teknis akan Apa namanya Menceritakan sedikit ya bagaimana sebuah Apa namanya sebuah koordinator bisa sampai ke Tangan pengustaka itu Kali ini bersama saya ada Bu Siti Pemulaksin Selamat tinggal Sehat ya Mbak Siti ya Alhamdulillah Ya Mbak Siti ini koordinator urusan pengembangan koleksi dan pemeliharaan bahan pustaka Ya jadi beliau yang setiap hari itu menerima kemudian mengolah Dan sampai nanti memperbaiki ketika buku-buku itu ada kerusakan itu di bagian pengembangan dan pemeliharaan bahan pustaka Kemudian yang di sebelahnya yang ada di tengah ini yang cantik sekali juga Sehat ya Alhamdulillah Assalamualaikum Ini Bu Irhami Ya Bu Irhami ini koordinator urusan bagian pengolahan bahan pustaka Ya adik-adik dan teman-teman sahabat pustaka semuanya Pengembangan pengembangan koleksi itu atau bagian teknis Seperti pernah kami sampaikan beberapa saat yang lalu ya Ya kita pernah live IG juga adik-adik ya Bahwa bagian teknis ini kalau sebuah apa namanya Rumah makan misalnya itu kita bagian dapurnya ya Bagian dapurnya begitu ya Jadi dapur itu biasanya nggak kelihatan Nah kita kan kalau ke rumah makan tahu-tahu makanan sudah tersedia terhidangkan Nah itu biar kalau kita itu sebagai konsumen pasti akan menilai makanannya enak nggak Penyajiannya bagaimana, harganya bagaimana Nah itu kalau di perbustakaan itu yang mengolah dapurnya adalah bagian teknis ini Jadi kami ini sepertinya adalah koki Koki ya teman-teman ya Kami adalah koki ini koki-nya di perbustakaan Sehingga kalau teman-teman mungkin jarang melihat kami ya Melihat kami sudah kalau Bu Astuti, Bu Wayani, Mamake itu ya Bu Isro itu kan karena ada di depan, Bu Tari, Bu It Itu karena setiap hal ini memang ada di layanan Jadi kalau kami kemarin kalau pas nggak pikir, ya kelihatan Menjelik Nah kita adek-adek ya Jadi kita mulai bawa di pertama untuk pengembangan koleksi Ya pengembangan koleksi itu nanti Bu Siti lebih jauh akan cerita prosesnya dari mana Jadi kita untuk pengadaan koleksi itu Kita koleksi itu kan ada koleksi yang tercipta Ada koleksi yang elektronik gitu ya Dan yang setiap tahunnya Alhamdulillah kita mendapatkan dua anggaran itu Hanya untuk tahun ini selama covid pandemi ini Kemungkinan kita tidak akan memperoleh anggaran yang untuk koleksi tercetak Karena memang masih lumayan riskan ya Masih lumayan riskan ketika kita menerima koleksi-koleksi tercetak Karena sebagai kita samankan juga bahwa Ketika ada pengustaka mengembalikan buku Ya itu kita harus Ini dulu Mengkarantina Sebagai prosedur itu Sebagai prosedur Apa namanya Untuk perlindungan ya Perlindungan kita semuanya Buku itu akan Buku yang setelah dikembalikan oleh pengustaka itu Akan kita karantina dulu Selama lima hari Ya Kemudian Skripsi Skripsi yang tugas akhir ya Tugas akhir yang diserahkan oleh Masiswa yang bebas kustaka Itu juga ketika menyerahkan Akan kita karantina terlebih dahulu Kemudian kalau Skripsi yang ada di atas yang ada di lantai dua Ya yang ada di lantai dua Kalau ada yang Mahasiswa yang menggunakan begitu Itu juga setelah kita pinjam Itu ya Itu dikembalikan Akan kita karantina dulu Sehingga kemungkinan Kemungkinan Ketika order-order begitu ya Mahasiswa order itu sekarang juga Ini Kok tidak ada begitu ya Itu ada kemungkinan Karena koleksi ini juga Masih Masih di tarantina begitu Selain buku-buku yang di order itu Kemungkinan juga Karena kita kan masih Ini ya Teman-teman Masih Apa Memperlakukan Koleksi yang Hingga Tanggal 7 September Dari bulan Maret 16 16 ya 16 Maret Sampai 7 September Itu Semenawaran 7 September dulu ya Nanti lihat perkembangan lagi Itu masih kita bebaskan Begitu ya Jadi Ada yang tidak mengembalikan Terlebih dahulu Itu Tidak terkena denda Ya Ini Apa namanya Kalau yang sebelumnya Itu tetap akan terkena denda Dan Ya Sebelum tanggal 16 Maret Sebelum tanggal 16 Maret Itu tetap terkena Nah itu Kita memang Kita masih benar-benar menjaga Protokol ini ya Protokol kesehatan ya Untuk ke dalam rangka Pandemi ini Sehingga Itu tadi Ketika order-order ini Juga ada kemungkinan kosong Itu karena Kemungkinan belum dikembalikan Oleh mahasiswa Atau Kemungkinan juga Masih kita Karantina Gitu Nah Kemudian yang Apa ya Yang menjadi Prima Dona saat ini Tentunya Baru koleksi yang Elektronik Gitu ya Yang koleksi elektronik ini Yang tidak Tidak Bermasalah Gitu ya Bisa Akses Mengakses dari Rumah Dari manapun Gitu ya Baik koleksi digital library kita Kemudian koleksi Jurnal elektronik Kemudian juga E-booknya Itu Itu yang Yang aman Yang Masih aman Ada Akses Gitu ya Gitu Jadi Mungkin itu Dulu pengantarnya Nanti bisa kita Sambil Sambil Apa Bincang-bincang Teman-teman Selanjutnya Akan disampaikan oleh Bu Siti Tentang Apa sih Pengembangan koleksi Dari mana Sampai itu Bu Siti Yang akan Ya Silahkan Mbak Siti Untuk Mulai Terima kasih Berita Pak Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Di Winsman Kanjaga Apapun Dimana saja Berada Pada kesempatan Seahat ini Di bagian Kami Teknis Khususnya Di bagian Perhentangan Saya ingin Bercerita sedikit Bagaimana Bagaimana Bersoket buku itu Sampai 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 Perpustakaan Kemudian bisa dilayangkan Sampai Kerak Yang pertama Antara lain Dari Koleksi Hibah Koleksi Hibah itu Bisa Dari Perorangan Ataupun Dari Lembaga Atau Suatu Instanti Yang Selama ini Kita terima itu memang banyak dari itu, dari pribadi, dari penerbit, dari penulis, dari lembaga. Setelah koleksi itu diterima, nanti akan diserahkan ke bagian kami di pengembangan, itu akan kita identifikasi. Buku atau koleksi tercetak itu sesuai enggak dengan produk-produk yang dari UIN. Kalau kurang sesuai, itu juga tidak kita terima, tapi kita terima, nanti akan kita sisikan. Itu nanti akan kita alokasikan kepada masyarakat secara umum. Nah itu misalnya, apa namanya? Kalau yang sesuai, nanti kita mulai, tapi pertama kita stempelin dulu koleksi itu, koleksi, ini cepatnya ya, saya sebutkan. Untuk yang koleksi buku, itu kita stempel ke pemilikannya. Kebetulan yang saya pegang, ini adalah dari penulis. Nah itu kita sebutkan juga dari Pak Ahmad Zhaifuddin. Kalau kita pulang-pulang dari mana asalnya, nanti kita kode aja dengan kode hadiah. Hadiah dari, ya tadi bisa perorangan atau bisa lembaga. Kemudian kalau untuk yang tugas akhir, tempelnya nanti berbeda ya. Tempel tugas akhir itu seperti ini, ini ada nomernya. Seperti itu. Ini kalau koleksi tugas akhir itu ada, nanti dikasih nomor urut ya, nomor urut dari tugas akhir yang kita teringat. Sesuai dengan pakotas, masing-masing nomornya ada 5 digit gitu ya. Sementara ini 5 digit, nanti kalau perbedaan nanti ada kebijakan lain. Kemudian kalau yang laporan penelitian, ada juga lagi laporan penelitian. Laporan penelitian, nanti kodenya LP, kita kasih kode LP. Jadi setiap koleksi itu mempunyai kode sendiri-sendiri. Ada mungkin makalah. Itu juga kodenya nanti NAK, mak gitu ya. Kemudian ada koleksi itu juga dari suatu negara. Kita kerjasama dengan beberapa kerjaan itu. Nah itu contohnya aja dari kena dian partner, ya kodenya nanti CC gitu. Di apa, di stempel kepemilikan tebus kodenya CC dan lain-lain banyak sekali kodenya. Nanti bisa kita tanya jawab kalau masih ada kurang jelasnya. Kemudian ini masih bagian yang ribah tadi ya. Ribah itu tadi setelah di stempel. Kemudian nanti akan kita olah, kita masukkan ke dalam sistem. Namanya Siprus, kalau kita diperkistakan itu namanya Siprus. Di situ ada format-format yang sudah dipusukan untuk buku seperti ini, untuk tugas akhir seperti ini, untuk laporan penelitian seperti ini. Nah, antara lain. Antara lain, antara lain, antara lainnya. Misalnya tentang judul, penelit, 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 tahu lebih, atau mungkin asal. Nah, asal koleksi tadi itu dari mana. Kalau yang kita bahas tadi yang memang seolah-olah dari ribah hadiah. Nah, nanti kita kode saja di sistem itu kodenya hadiah. Kita pilih kode hadiah. Nah, itu baru yang hadiah. Kemudian atau kode ribah. Yang kedua itu adalah dari pembelian. Jadi pengembangan koleksi itu sumbernya selain hadiah atau ribah itu, tapi dari pembelian. Setiap kawan, kita, insya Allah, mendapatkan jatah untuk pengembangan koleksi percetak itu dari pusat. Syarat atau, apa namanya, usulat-usulat itu kita mencari atau mencari kerjasama dengan beberapa penerbit. Jadi kita hubungan dengan, karena sudah lama ini terjadinya, sudah lama sekali. Saking baiknya, benar-benar itu juga memberikan ke kita, kita tidak usah minta, dia langsung mengirimkan baik percetaknya ataupun file-nya. Gitu. Nanti akan kita pilih. Nah, kita pilih itu juga, kita tidak milih sendiri ya. Kita minta bantuan juga ke Civitas Akademika di WIN. Kemudian dengan adik-adik parten, di adik parten kita itu ya, itu dari berbagai prodi. Jadi bisa, kira-kira apa usulan buku yang mau diusulkan untuk tahun ini, misalnya itu. Selain itu, kita juga membuka, apa namanya, itu, usulan buku di bagian informasi itu ada. Di menu web. Di menu web ada. kemudian yang secara percetak juga kita sudah ada. Itu bisa diisi adik-adik, misalnya, atau pemustaka menginginkan misalnya. Usulan gitu ya. Nah, usulan buku diisi ya. Silahkan diisi, nanti dimasukkan ke otak. Nanti setiap langit bulan akan kita buka untuk kita verifikasi apakah buku yang diusulkan itu perlu ditambah atau perlu diadakan atau gimana nanti ya. Kalau tidak, kalau usulan buku itu paling tidak ya tahu judulnya sama pengarangnya gitu ya. Jadi, selain itu juga kita ini, menyebar angkat. Kita beberapa waktu yang lalu juga ini berangkat sebelum corona itu ya. Sebelum corona itu kita nyebar angkat di lantai 2, 3, dan 4. Kita sebar, brosur, usulan gitu. Nanti kita tarik, kita verifikasi juga. Nah, setelah usulan-usulan itu masuk, yang dari Prodi juga sudah masuk, kita olah, kita pilih-pilih, kita seleksi sesuai dengan anggaran. Kalau buku itu misalnya perlu diadakan, ditambah misalnya, buku ini kok kurang ya, padahal peminatnya banyak tapi kurang, perlu diadakan kita, ya kita nanti kita rumuskan sesuai dengan anggaran yang ada. gitu ya, untuk yang pembelian. Kemudian ada juga dari pengembangan itu, ini, buku pengganti. Buku pengganti itu maksudnya ini, kalau tingkat, apa namanya ya, tingkat peminjaman di perpustakaan kita itu banyak sekali perharinya. Pemustakanya itu perhari, 1,500-an pemustakan setiap harinya, dalam kondisi normal itu ya. Jadi, tingkat kerusakannya juga tinggi, tingkat pemakaiannya, tingkat pemakaiannya itu tinggi, jadi, akan memang persentase kerusakannya juga tinggi. Jadi, artinya kalau tingkat kerusakan tinggi itu kan misalnya, tadi ada yang dilakukan koleksinya, sama mahasiswa, nah itu kita, mahasiswa itu harus disuruh mengganti dengan judul yang sama. Kita tidak menerima koleksi kopian ya, misalnya dilakukan buku, apa nam, buku apalah gitu ya. Kemudian, karena kita terbatas cuma ada 2 eksempel misalnya, hilang 1 lagi tinggal 1, itu kita tetap tidak menerima kopian. Nah, kita tetap minta yang asli, sama mahasiswa yang menghilangkan buku, itu sebagai tambahan. Kalau koleksinya itu sudah tidak terbit lagi misalnya, nah, ada kebijakan, tidak ada lagi pasaran ya. Tidak ada lagi pasaran, kita ada kebijakan mengganti dengan koleksi yang sama subyeknya, atau isinya. Nah, tapi tahunnya ya, tahun terbitan yang terbaru, jumlah halamanya juga tidak kurang dari yang dihilangkan. Nah, itu kalau misalnya lain judul, artinya itu jadi pengembangan koleksi yang ada di petugas kita juga. Kemudian, untuk yang apa ya, sama dengan koleksi yang tadi itu ya, dari laporan penelitian, tugas akhir, kemudian maka ada lain-lain itu tadi, setelah kita terima, kita stempel, kemudian kita input. Setelah di input, nanti akan kita ekspor ya, dalam istilah kami itu, di ekspor di sistem itu. Nah, nanti bagian pengolahan yang akan mengimpor, mengolah untuk selanjutnya. Yang di input apa saja ya, Bu Sukiya? Untuk yang di input itu tadi, antara lain, bidul-bidulis itu bahananya ada, kalau di bagian pengembangan. Nanti yang menolong kami bagian pengolahan. Antara lain tentang judulnya, ISBN-nya wajib itu kalau buku, kemudian perilis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, kemudian jenis koleksinya, buku, atau koleksi hadiah, atau pembelian, atau apa ya, tukang menukar. Nah, kemudian kita pilih, apa namanya? Oh ya, saya lupa tadi ya. Sebelum kita input, memang kita harus cek dulu ke opat, saya lupa ya. Maaf. Sebelum di input, harus dicek dulu di opat, apakah buku itu posisinya sudah kita bikinnya atau belum. Ya, ya. Ya, ya. Karena itu berpengaruh pada sistem selanjutnya. Misalnya bukunya itu lama, kita cek di opat itu, bukunya kita sudah punya satu atau dua misalnya. Nanti dibikin, saya meng-inputnya itu dengan posisi baru, itu nggak usah terima sistemnya. Jadi memang harus dicek dulu lama. Jadi nanti miliknya di status buku itu adalah buku lama. Kalau belum punya di perusahaan, kita pilih statusnya baru. Itu kodenya nanti di statistik ada sendiri. Kodenya kalau baru itu satu, kalau lama itu nol. Di statistiknya. Kemudian di pengembangan itu juga kita menerima usulan-usulan dari mahasiswa untuk mengusulkan bantuan buku. Biasanya adik-adik KKN itu, Mbak, biasanya adik-adik KKN itu kan membuat program kerja di desa, atau membuat perpustakaan nejen, atau perpustakaan desa, atau mungkin teman bajak masyarakat. Nah, itu bisa menajukan ke kita. Silahkan. Banyak proposal. Banyak proposal. Ini seperti ini contohnya, tidak ada. Proposal itu nanti seperti ini. Harus diketahui oleh dosen pembimbing dan kepala desa atau kepala duku. Ini dari Sampai KKN juga ada. Ya, boleh. Tapi mengusulkan ke kepala duku serakaan, nanti akan kita bantu. Memang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan adik-adik. Ya, misalnya, apa namanya, saya minta buku ikrok. Ya, kita enggak ada. Atau dibuat-duat ikrok itu enggak ada. Adanya apa yang ada di kita, itu nanti itu yang kita ubahkan. Misalnya kita koleksinya ada yang berlebih, Atau yang tadi, buku ibu yang kurang sesuai. Mungkin lebih manfaat di masyarakat daripada kita. Karena kurang sesuai dengan prodi kita. Nah, nanti akan kita pilih-pilih. Nah, memang tidak banyak sih. Nah, kurang lebih sekulit sembahan lah. Karena yang minta itu banyak. Jadi ya, bagi-bagi lah. Gitu. Untuk sementara, mungkin itu dulu nanti bisa disambung tanya jawab. Kalau ada pertanyaan. Untuk yang pengembangan apa, pembiharaan. Mungkin nanti ya, di akhir ya. Untuk yang pengembangan itu dulu. Sementara itu dulu, Bu Ida. Oh ya. Terima kasih ya. Bu Siti. Tadi sudah menceritanya secara singkat. Tadi ceritanya secara singkat. Kalau secara benerannya, adik-adik silakan datang ke perustakaan UIN. Nanti kalau pas tidak COVID ya. Pas tidak COVID adik-adik silakan datang ke perustakaan UIN. Bagaimana caranya sebuah buku itu bisa sampai ke tangan pemustaka. Oh ya. Terima kasih kepada semua pemustaka yang telah gabung bersama kami di IG Live. Fokus tangan UIN dan Kalijaga pada siang ini. Saat ini kita sedang berbicara dengan yang santai tentang bagaimana sebuah koleksi itu bisa sampai ke tangan pemustaka. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa disampaikan. Nanti bisa, insya Allah bisa kita jawab. Dan jawabnya juga tidak harus sekarang teman-teman ya. Silakan nanti bisa tanya di IG, di DM bisa. Kemudian di IG-nya perustakaan, di FB silakan. Kita terbuka untuk menjawab pertanyaan dari para pemustaka semuanya. Selanjutnya kita akan langsung dari, kalau tadi buku di bagian pengembangan, setelah itu tadi di, setelah di input, kemudian di export ya. Di export ya. Nanti yang meng-import. Produk ini jadi kayak, ini aja ya. Bisnis-busnis. Kita kata, export-import barang ya. Atau kursus data-import-import data begitu ya. Data input buku. Setelah itu akan dilanjutkan ke bagian pengolahan. Nah pengolahan ini, luratnya ini bilhami ini. Sayangnya kemarin teman-teman ini sekarang bilhami itu sendirian. Kasian sekali. Jadi dua pustanawan kita, itu ada Pak Warsun dan Bu Batria dan sebelumnya Bu Retno. Sekarang sudah pernah tugas semuanya. Dan mudah-mudahan nanti ada pengganti-penggantinya. Kita tetap semangat kok. Oh ya, semangat ya. Ya, semangat. Iya. Jadi teman-teman untuk sementara ini ketika kita sedang topik ini, kita di bagian teknis juga tidak bisa mengerjakan buku yang tercetak ini ya. Jadi tidak mulai dari pengolahan dan pengolahan. Sementara juga hop, yang kita lakukan adalah mengerjakan untuk yang digitalnya. Jadi kita digitalnya, selain kita membantu layanan ya tentunya. Karena kita, Pepustakaan Wim, Sunan Kajjaga kan kita sudah buka layanan sejak bulan April ya. Kalau tidak salah April ya. Ya, itu kita sudah mulai buka layanan. Sehingga kita ada six-six-one. Semua ya, semua petugas di Pepustakaan Wim, Sunan Kajjaga itu dapat six-six-one. Nah, itu kita tadi semuanya ada di layanan. Nah, untuk bagian teknis, untuk pekerjaan teknis dan lain-lain sendiri, memang kita sementara off, tapi kita kan juga tetap membuat konten-konten misalnya ya. Konten-konten untuk layanan, kemudian bagaimana ya download-download yang perlu kita lakukan, yang nanti adik-adik bisa memanfaatkan untuk selanjutnya begitu ya. Dan itu yang kita lakukan. Nah, selanjutnya sekarang Bu Irhami silakan untuk menceritakan bagaimana sebuah buku itu diolah setelah dari pengembangan koleksi tadi. Oh ya teman-teman, ini kita ini di ruang pengolahan ya. Jadi ini di dapur nih. Di dapur ya. Di dapur ini makannya ini banyak ada buku, buku, berambang, bawang, gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi memang kita harus tadi kalau pengembangan koleksi itu ibaratnya kita tadi mulai memilih, kalau ketika kita akan memasak itu kita harus mulai memilih bahannya itu harus yang bagus. Jadi koleksi juga harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka, sehingga kita juga selalu minta pendapat ya, pendapat dari seleksi itu dari sivitas, baik proses, maupun mahasiswa, maupun mustakawan sendiri. Nah, itu yang sesuai apa? Nanti untuk menunya apa sih, yang sesuai dengan kartu yang tidak lembut di UI itu apa? Menu yang cocok, buku yang cocok itu apa? Jadi kita milih, jadi milih apa namanya? Nah, milih bahannya ya, milih bumbunya nanti juga yang benar gitu ya. Nah, bumbu untuk mengolah bumbunya ini, memasaknya, kemudian setelah tadi dari bagian raci-raci oleh bagian pengembangan koleksi, Nah, sekarang Bu Ilhami ini mulai mau ngilih-ngilih sebarang. Koki ini, koki ini. Koki ini. Mula gitu ya, ngelagak-ngelagak terus sampe memasaknya. Ya, silakan Bu Ilhami. Terima kasih Bu Ida waktunya. Ya, sahabat berpus, kita akan bagaimana sih buku itu diprosesnya. Ya, sebelumnya kita tadi sama Bu Ida sudah ditemukan, nama saya Ibu-Ibu Ilhami. Ya, memang Ibu sekarang ya ditinggal. Ditinggal sama teman rekan-rekan kerja karena memang sudah purna tugas ya. Sebetulnya bagian mengolahan itu ada empat orang bersama Ibu, tapi yang tiga itu kebetulan sudah purna tugas. Jadi Ibu saat ini sendirian. Tapi walaupun sendirian itu. Semangat ya. Kita mulai ya. Tadi sudah sama Ibu Siti sudah diterangkan bagaimana proses meracek bahan pustaka. Kemudian setelah diracek sama Ibu Siti dikirimkan bahannya itu. Terus Ibu olah di bagian pengolahan. Ya, ini memang di ruangan pengolahan ya setelah pustaka. Kita lihat berantakan ya. Ya, namanya dapur ya. Meskinya berantakan ya. Kalau bersih berarti tidak memasak gitu. Ya, gitu ya. Kita contohkan saja suatu buku ini. Bagaimana sih proses pengolahannya atau proses masaknya buku ini kok sampai bisa di bagian rata. Ya, yang pertama di bagian pengolahan ini adalah menerima bahan. Menerima bahan dari pengembangan. Kemudian kita cek dulu. Biasanya pengembangan itu menyetorkan buku itu disertai dengan daftarnya. Jadi, dari pengembangan menyetorkan. Dari pengolahan, menerima. Kemudian kita mengecek dulu terlebih dahulu. Cocok atau tidak. Setelah cocok, lalu kita membuka menu pengolahan. Ya, di menu pengolahan itu ada item tentang export. Nah, kita klik export. Terus kita juga cek data yang import. Kita klik import. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Kalau dari pengembangan export, kita mengambilnya mengimport data. Kemudian kita cek sekali lagi data yang ditulis atau dikirim itu sudah benar atau tidak. Kalau memang sudah benar, kita cek baru kita memulai untuk mengolahnya. Tapi seandainya ada kekurangan misalnya tulisannya negara cuma negar gitu. Nah, itu kita perlu mengeditnya dulu. Itu ya sahabat bukus. Eh, sahabat bukus takar ya. Kemudian setelah data itu kita import. Nah, di bagian pengolahan ini mengisi item-itemnya yaitu tiga huruf pengarang atau penulis yang sudah dibalik. Kemudian satu huruf judul. Huruf pertama ya, misalnya ini negara maritim. Nah, N-nya ini huruf pertama. Kemudian tajuk subjeknya dan nomor kelasnya. Kayaknya cuma empat anu ya, tapi untuk kelas sama tajuk subjeknya itu kita harus benar-benar memahami dari isi buku yang kita olah. Ya, sahabat bukus takar. Kita mau melihat buku ini subjeknya apa bisa lewat satu. Dari judul. Misalnya negara maritim nusantara jejak sejarah yang terhapus. Kalau ini sudah jelas ya. Ini tentang sejarah Indonesia. Tapi jika kita melihat judul ini kok tidak mewakili subjeknya. Misalnya kita masih bingung. Kita bisa melihat di belakang ini. Di belakang ini biasanya ada sedikit pinti sari ringkasan dari isi buku. Di ringkasan ini masih kita bingung. Kita baca kata pengantar. Nah, dari kata pengantar ini masih bingung. Ya Allah, makanya kita lihat daftar isi. Daftar isi masih belum mendapatkan sari buku ini. Nah, kita bisa baca-baca sekilas. Buku apa sih ini? Nah, setelah tahu subjek buku ini atau isi buku ini. Kita baru mencari nomor kelasnya. Nah, sesuai dengan subjeknya. Nah, ini negara maritim nusantara jejak sejarah yang terhapus. Nah, ini tentang sejarah ya. Nah, sejarah itu kelasnya 900-an. Nah, ini pengolahan ini ada buku kerjanya ya atau buku pegangannya. Kita bisa lihat. Buku pegangan kita adalah DDC. Kemudian DDC itu adalah DUE Decimal Classification. Kemudian untuk aturan katalogisasinya kita menggunakan AACR. yaitu Angle American AACR. Katalog rules. Aturan katalog. Ya. Kemudian juga kita menggunakan ini. Daftar tajuk sakyat. Nah, tajuk ini juga buku pegangan bagian pengolahan. Ya. Jadi, buah buku ini tidak langsung begitu datang dari pengembangan. Tidak langsung terus kita kasih label aja. Terus masuk ke bagian buku di sana di pelayanan. Bukan. Jadi tetap kita proses sesuai dengan subjek dari buku tersebut. Setelah kita sudah tahu mengisi semua lengkap. Tiga judul huruf. Tiga judul huruf nama penulis. Satu huruf judul pertama dari judulnya. Kemudian sudah mengisi kelasnya. Sudah mengisi tajuk subjeknya. Lalu kita submit. Kemudian setelah itu kita cetak labelnya. Contohnya ya, label seperti ini. Kelihatan? Pasti. Nah, labelnya seperti ini. Label, contoh aja ya. Cantah. Cantah ya teman-teman ya. Kemudian ini juga kartu buku. Kartu buku. Yes. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, kemudian setelah kita cetak, bagian pengolahan itu memaksa label. Nih. Memaksa label itu juga ada aturannya. Aturannya sesuai kebijakan. Kebijakan dita. Yaitu 4 cm dari bawah. 4 cm dari bawah. Kemudian ini dipasang. Kartu buku ditempel di paling bawah. Eh, paling belakang. Kemudian selesai. Belum. Belum selesai. Nah, ini masih perlu kita tagging. Proses tagging ya. Di proses tagging ada alatnya tersendiri. Ada komputernya sendiri. Setelah kita tagging baru finishing akhir. Finishing akhir itu kita sampul. Kita sampul pakai plastik ya. Tungguan. Kita sampul. Kemudian setelah selesai, baru kita distribusikan sesuai dengan jenis koleksi tersebut. Nah. Jadi ada yang di lantai 2. Ada di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, sekarang sahabat-sahabatnya. Betul Bu Ida. Sahabat pustaka. Koleksi-koleksi yang bisa dipinjam. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Koleksi-koleksi yang bisa dipinjam adalah koleksi-koleksi yang kodenya SR atau AS. Ingat ya, SR atau AS. Nah, itu koleksi bisa dipinjam untuk dibawa pulang. Sementara koleksi-koleksi-koleksi yang tidak bisa dipinjam dibawa pulang atau hanya dibaca di tempat A saja. Itu adalah koleksi-koleksi dengan kode RF atau AR. Arat referensi ya. Ya, referensi. Arat referensi. Kemudian kode-kode dari corner, kode-kode dari tugas akhir. Ya. Gitu ya. Corner itu jadi ada misalnya kanadian corner. Ya, kanadian corner itu CC. Terus IC, Iran yang corner. Betul. Kemudian IJ. IJ itu Islam Jawa atau Sunan Kalijaga corner. Kemudian juga ada BI. BI itu adalah Bank Indonesia corner. Nah, itu tidak bisa dipinjam. Sahabat pustaka ya. Jadi, diingat lagi kalau yang bisa dipinjam adalah kodenya yang AS atau ASRS saja. SR itu sirkulasi. Kemudian AS itu Arak sirkulasi. Jadi koleksi sirkulasi yang berbahasa Arak. Kemudian aku tadi lihat ada yang dua kali, dua kali itu apa? Oh ya. Kemudian ada juga kode-kode. Tidak ada contohnya ya. Ini kode-kode. Buka apa itu? Nah, ini kode-kode. Ini kode-kode. Bisa di zoom. Bisa. Nah, kode-kode 2x1 titik. Bacanya 2x ya, bukan 2x1 ya. Iya, bukan 2x ya. Sahabat pustaka. Kalau 2x1 sama dengan? 2. 2 ya. Ini 2x. Ya, 2x ini adalah klasifikasi Islam yang pengembangan dari kelas 297. Ya. Jadi yang subjeknya Islam itu depannya ada 2x-nya. Ya, begitu ya. Kemudian setelah didisipusikan, sahabat pustaka bisa meminjamnya. Ingat. Meminjam itu kodenya SR atau AS saja. Selain kode itu tidak bisa dipinjam untuk 3 bulan. Nah, kalau skripsi. Kodenya apa? Kodenya ya. Untuk Adam, untuk fakultas Adam itu kodenya A, Y. D, Y itu untuk fakultas dakwah. Kemudian S, Y untuk fakultas sariah. U, Y untuk fakultas usuludin. S, C untuk susantek. S, Y itu untuk visum. S, Y untuk FB, FB. S, Y untuk PASKA. D, T itu, E, C. S, Y, D, S. D, S, Y itu desertasi. Kemudian Pkl itu pukulamu PKL. Kemudian MADA. MADA itu semakala. Kemudian setelah adik-adik seandainya. Sahabat pustaka ya Sahabat pustaka kalau mau meminjam Nah, tidak meminjam Ibu ingatkan lagi Meminjam untuk dibawa pulang adalah Kodenya apa? SR dan S saja Selain kode itu Koleksinya tidak bisa dipinjam Untuk dibawa pulang Hanya bisa dibaca di tempat saja Atau difotokopi Dan fasilitas fotokopi ada di lantai 2 Tapi nanti ya Kalau kita Situasinya sudah normal ya Untuk sementara ini Belum bisa Nah, belum menarik Kita contoh Pencarian di tempat ya Sahabat pustaka Nah, ini sahabat pustaka Bisa kita lihat Untuk pencarian opak Jangan lupa ininya ya Halamat ininya Halamatnya gimana Bu Ir? Siprus.uinstripsuka.ac.id Ya, kemudian Itu ada di website-nya Betul sekali Bu Ida Betul sekali Bu Ida Itu ada di webnya Kemudian disitu ada tulisan opak gede ya Kita klik saja Opak itu makanan ya Bu Ida? Iya, opak itu makanan-makanan di perpustakaan Opak itu adalah on public access Online public access katalog Ya, kita bisa lihat disini Misalnya Kita mau mencari ini ya Kita lihat Buku ini sudah ada Belum Coba ya Negara Maritim Spasi Oh, pakai spasi ya Maaf Belum megang spasi Op Ya lah Ya lah Gak usah krogi loh Bu Ir Jadi krogi ya Negara Maritim Coba kita cek Ada gak Nah Negara Maritim Nah Negara Maritim nih Kita lihat Yang sesuai dengan buku ini adalah Kita lihat ini Nih Sembilan Lima Sembilan Titik Delapan ANSN Dan seterusnya ini Yang dipakai dari buku itu ya Ini ya Ini adik-adik Sahabat Pustaka Kita lihat kodenya Labelnya itu SR Artinya Kalau kode SR ini Artinya koleksi Bisa dipinjem Untuk dibawa pulang Ya Jadi Kode Koleksi yang bisa dipinjem Adalah Kode yang Ada kodenya SR Atau AS Begitu ya Sahabat Pustaka Bisa dipahami Alhamdulillah Ya Kita kembali ke sini Bu Suasana pengolahan ini Teman-teman Dapurnya Dapurnya Perpustakaan Jadi ya begini nih Kalau banyak buku yang Ya Seperti itu ya Sepilas Proses dari Mengolah Koleksi Buku Maupun koleksi Perpustakaan Baik buku Maupun tugas Akhir Jadi Sementara Ini dulu Yang bisa Ibu sampaikan Mungkin Nanti Kalau masih ada waktu Monggo Bisa Tanya jawab Kami Waktu udah Kami Kembalikan sama Bu Ida Anggo Terima kasih Bu Irhami Ini yang barusan Menceritakan Cara memasaknya Tadi ya Cara memasak Kemudian Tadi sudah siap Dilih dantang Di layanan Nikmat Begitu ya Teman-teman Untuk dinikmati oleh Pemustaka Semoga yang Yang kita Hidangkan selama ini Bisa Bisa Menjadi Pemustaka Nikmat Begitu ya Nikmat dalam Menikmati Menikmati Masakan kita Begitu ya Ya Kemudian teman-teman Bahwa Tadi sudah disampaikan Pemustaka kita Itu lumayan Ini Lumayan Apa namanya Angusias Begitu ya Kalau Pemustakaan Ya ada yang Bingin buku Memang ada yang Menggunakan Wifi Tetapi memang Cukup Padat gitu ya Kalau dalam Hari biasa Kita buka Dari jam 8 pagi Sampai jam 7 malam Itu Pemustaka kita Berkisar 1.500 lah ya 1.500 Sampai 2.000 orang Perhari Nah itu Dengan Apa namanya Dengan Pemustaka yang Begitu banyak Itu juga Tingkat Kerusakan Begitu juga Lumayan ini Lumayan banyak Juga begitu ya Lumayan kering Nah kemudian Ini tadi Kalau tadi Mulai dari Apa Mulai dari Peradaannya Pembeliannya Kemudian sampai Pada Pengolahannya Nah itu Untuk kerusakannya Itu sendiri Kita juga Di bagian Ada Bagian Pemeliharaan Pustaka Itu juga Apa namanya Juga kita harus Menjaga koleksi itu Agar bisa tetap Dinikmati oleh Pemustaka Jadi kita Apa namanya Memeliharanya itu Baik yang Secara Fisik Maupun secara Digital Jadi yang Digital itu juga Apa namanya Kita kan Daerah bencana ya Kita daerah bencana Sehingga Untuk koleksi-koleksi Institusional repository Kita harapkan Itu semuanya Bisa Tersimpan Di Digital library kita Sehingga Dengan Misalnya Daerah bencana Kalau Daerah bencana kan Misalnya Apa namanya Tugas akhir ya Tugas akhir Hasil karya Dari Semua Sivitas itu Dengan Disimpan Secara digitalnya Itu akan Aman Begitu ya Jadi aman Kita Kita ketahui Kita Daerah bencana Kempa Merapi Kita pernah ya Mengalami Tahun 2006 Sehingga Koreksi kita Lumayan Lumayan Banyak yang Yang Hancur Juga Begitu ya Kemudian Ini Dari situ Kita Apa namanya Kita melakukan Perkentif dengan Digitalisasi ya Digital Mendigitalkan Yang Dijatakan Untuk Membindikan koleksi Yang Tentunya Yang Dijatakan Repositori Yang dulu Jaman dulu itu kan Belum Belum ada Kalau sekarang Memang Sudah 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 Karya Mandiri Kemudian Kita Juga Mendigitalkan Untuk Teman-teman Yang Difable Sebaik Kita Punya Difable Corner Sehingga Kita Mendigitalkan Koleksi Yang Akan Digunakan Oleh Mahasiswa Difable Netra Tentu Saja Ini Sangat Dibatasi Tidak Semua Orang Bisa Mengakses Untuk Koleksi Yang Akan Diakses Oleh Mahasiswa Netra Jadi Untuk Masuk Kesitu Lumayan Ada Password Username Yang Hanya Diketahui Oleh Teman-teman Dari TI Kami Sehingga Untuk Mengaksesnya Terus Terus Saya Sendiri Misalnya Saya Tidak Punya Akses Untuk Kesitu Jadi Memang Hanya Benar-benar Digunakan Oleh Teman-teman Mahasiswa Difable Netra Karena Kalau Secara Undang-undang Kita Diperbolehkan Untuk Kepentingan Difable Jadi Kemudian Untuk Yang Apa Namanya Kita Diperbaikan Yang Secara Fisik Secara Fisik Itu Dibagian Pemeliharaan Di Pengembangan Koleksi Dan Pemeliharaan Itu Kita Juga Memperbaiki Secara Fisik Secara Fisik Jadi Misalnya Buku-buku Yang Rusak Misalnya Halamannya Hilang Itu Harus Dicari Harus Diadakan Lagi Sehingga Kita Harus Mencari Buku Yang Sama Kemudian Kita Masukkan Kita Ini Kemudian Kita Halaman Sobek Juga Kita Jilid Kita Jilid Kembali Kita Jilid Kembali Ini Menjadi Tugas Kita Bersama Begitu Ya Teman-teman Ternyata Asik Begitu Ya Kalau Terjadi Permustakaan Kalau Di rumah Kita Masak Untuk Keluarga Kalau Di sini Kita Masak Untuk Teman-teman Dapat Pemustaka Semuanya Ya Ada Lagi Yang Perlu Disampaikan Nggak Bu Siti Ya Untuk Yang Percepat Percepat Yang Percepat Itu Kita Ada Perpentif Sebelum Terusakan Lebih Dalam Itu Kita Memberikan Kabur Barus Itu Ya Ke Kerak Di atas Itu Supaya Lebih awet Koleksinya Sinar Sinar Kita Selalu Ditutup Pake Korbeng Supaya Tidak Langsung Sinar Makah Harinya Biar Ke Aret Koleksinya AC Kemudian Kalau Untuk Gimana Ya Masuswa Tahu Koleksinya Misalnya Mencari Buku Di Rantai Raya Nanti Rantai 23 Dan 4 Kok Tidak Ada Itu Bisa Nanti Para Pemustaka Itu Menelusur Lewat Tepat Itu Nanti Di Detal Buku Kita Klik Disitu Ada Informasi Koleksi Dalam Perbaikan Nah Seperti Itu Kita Men-input Koleksi Koleksi Yang Musa Itu Tadi Kita Input Kita Masukkan Ke Sistem Supaya Masih Kalau Mencari Koleksi Kok Ini Tidak Ada Ya Koleksi C3 Kok Tidak Ada Sedang Dalam Proses Pemeliharaan Akan Ketahuan Akan Ketahuan Disitu Jadi Ada Informasinya Ya Tersebut Ya Setelah Nanti Diperbaiki Juga Akan Kita Aktifkan Kembali Supaya Bisa Langsung Dimikmasi Ata Diakses oleh Para Pengustaka Untuk Yang Koleksi Perdepaknya 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 Ada tingkat Ada tingkat Perusakan Disana Itu ya Ada tingkat Perusakan Ini Sedang Dan Berat Untuk Yang Diperbaiki Di bagian Kita Itu Yang Tingkat Sampai Sedang Kalau Bila Kita Alat Terbatas Mungkin Kita Perlu Kerjasama Lagi Satu Tinggu Ini Seperti Satu Tinggu Yang Bada Yang Roja Yang Ringan Itu Antara Yang Ini Ini Pada Robet Robet Ini Robet Hal 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 Pasti Ya Coklat Gitu Paling Sering Terlalu Tingkat Terpakaian Tinggi Biasanya Kemudian Kadang-kadang Temustaka Itu Kadang-kadang Ya Kalau Membaca Buku Itu Sering Di Teko Itu Menekok Menekok Dia Bagaimana Ketika Dilipat Dilipat Ya Misalnya satu buku ini, satu orang melipat, kemudian dipinjam lagi, dilipat lagi, hancurlah buku ini. Jadi mungkin ada pesan moralnya ya Bu, mungkin kalau pemustaka meminjam buku, rawat sesuai dengan anu, seperti buku sendiri. Jangan ditepuk ya, kita kan ada ya, pembatas baca itu ya, sepertinya sudah cukup. Sekali lagi teman-teman terima kasih sekali sudah bergabung dengan perpustakaan Mingsunani Kali Jaga, ikuti terus IG live kami, nanti akan kita sampaikan ada apa lagi sih, ada apa lagi begitu ya. Selama kita pandemi ini insya Allah kita, apa namanya, kita tetap berkomunikasi lah dengan teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ada usulan atau ada silakan DM di IG, kemudian di FB, juga di Twitter gitu. Kami senang sekali bertemu dengan teman-teman ya, di Medsos. Kemudian, ya karena kita saat ini lagi belum bisa ketemu langsung ya teman-teman. Sedih sekali sih, perpustakaan yang biasanya raminya seperti itu, jadi ini, jadi lengan sekali ya. Kita kalau pas, kita juga tidak bisa ketemu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman ya, perpustakaan sendiri juga kita tidak bisa ketemu. Kita karena terbatas juga, jadi untuk yang jaga SIP setiap hari ini, kita juga sangat terbatas. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas perhatian dalam bergabung dengan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan kami. Silakan untuk memberi masukan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah. OUTRO